Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyidlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Alhamdulillahirrabbilalamin mudah-mudahan kumpulnya kita di rumah Allah ini disertai dengan rahmat dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini Allah mengumpulkan kita di tempat ini seperti ini juga kelak Allah mengumpulkan kita di sorga firdausil a'la amin ya rabbal alami kenapa saya sampaikan demikian karena salah satu yang sering kita sebut majlis taklim ternyata itu adalah raudotun menryadul jinan salah satu daripada taman sorga ayahanda bunda ketika ditanya para alim ulama salafus soleh dengan mengatakan ketika nanti kita di sorga banyak wajah-wajah yang kita kenal tapi kita tidak tahu namanya wajahnya tahu familiar kenal tapi namanya gak kenal siapa namanya tapi wajahnya tahu ternyata orang-orang yang paling banyak ibu bapak lihat nanti di sorga itu adalah orang-orang yang sering ibu bapak lihat wajahnya di majlis taklim masya Allah benar demikian iya ibu bapak duduk di majlis taklim sebenarnya duduk di taman sorga dan orang-orang yang ada di sorga ya orang-orang yang ada di sini bukan karena Rasulullah mengatakan siapapun yang memudahkan langkah kakinya untuk hadir di majlis taklim seperti apa dia memudahkan langkah kakinya ke majlis taklim seperti itu Allah memudahkan dia menuju sorga amin ya Rabbul Alam dan Alhamdulillah kita ini kalau dijamin untuk menjadi alis sorga sudah dijamin kenapa punya iman nikmat rasa-rasanya kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa apa iman puntan saya tanya sama ayah dan bunda yang kasih iman sama ibu bapak siapa ada jualan iman ada voucher iman gak ada berarti yang kasih iman siapa Allah dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala syukuri bunda bisa menjadi orang yang beriman Alhamdulillah nikmat ayah anda senang menjadi orang beriman puntan tanpa iman hidup ini gak terarah puntan pernah dengarkan iman iman itu rukun iman ada berapa rukun iman ada berapa rukun islam ada berapa jangan ketuker puntan rukun iman ada berapa yuk satu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi warusulihi lanjutkan wabil yaumil akhir hari akhir selanjutnya yang ke-6 kabakadar puntan saya akan ambil disini kalau tidak punya iman ibu di muka bumi ini bapak di muka bumi ini mungkin kita pernah dizolimi orang dan saat kita dizolimi orang kita tidak bisa berbuat apa-apa mungkin begitu kalau gak punya iman kita putus asa aduh saya ditipu orang aduh saya dikhianati orang aduh saya dicemokan orang aduh saya dihina orang saya gak bisa balas gak bisa balas kalau dia tidak punya iman putus asa tapi kalau dia punya iman tenang kan ada di akhirat nanti tuh ada iman tuh aduh saya di fitnah saya kita hati saya di fitnah saya di fitnah saya gak melakukan ini tapi ini fitnah fitnah kalau gak punya iman apa yang terjadi putus asa ada iman tenang orang yang fitnah saya nanti di akhirat ketemu aduh saya ketipu saya ketipu saya ketipu sampai berjuta-juta rupiah ratusan juta rupiah kalau punya iman Tenang mau kemana orang nipu itu nanti ketemu kok Aduh saya ini Buntan misalnya apa dikhianati Tenang nanti juga ketemu di akhirat Aduh ada orang gak mau bayar terus utang sama saya ini Akhirnya apa Orangnya gak mau bayar utang Bahkan orang mengatakan menolak punya utang Tenang kalau punya iman Apa dibilangnya ketemu nanti di akhirat Nah Kalau kita ini ambil satu iman saja Percaya kepada hari akhir Tenang tentram tidak ada dendam Kenapa? Karena punya iman Maka orang yang beriman itu tidak mengenal Yang mana dendam itu tidak mengenal Kenapa? Pasrah ya sudah Yang penting sudah berusaha Allah yang menentukannya Itu adalah ketika kita punya iman Dilanjutkan Masya Allah Lalu apa hubungannya sih? Iman dengan Quran Oh jelas-jelas Ada Puntan Ibu Al-Quran yang berapa juz? 30 juz Masya Allah hafal semuanya Alhamdulillah Ada yang hafal Abimaki saya Alhamdulillah hafal Quran Dari dulu Al-Fatihah hafal Alhamdulillah Dari dulu saya Al-Falak Al-Nas Al-Ikhlas hafal Itu favorit saya Kalau lagi sholat Itu itu saja terus saya Alhamdulillah Masya Allah Puntan-puntan Disini Alhamdulillah ada Hamba Allah Allah titipkan Al-Quran Melalui dia Kaila yang sudah hafal 30 juz Masya Allah Luar biasa bunda Ibu puntan bunda Puntan Puntan Ibu punya anak yang seperti ini Kelak di akhirat Akan membawa orang tuanya Menuju ke sorga Masya Allah Akan membawa Ayah ibunya Menuju sorga Dengan mengatakan Karena hafalan Quran Ya Rabb Tidak ada orang yang hafal Quran Mendapatkan kesulitan di dunia Dan di akhirat Kenapa? Ditenangkan hatinya Karena dekat dengan Quran Dan Salah satu Meningkatkan iman adalah Kiraatul Quran Coba bunda Baca Quran Baca Quran Baca Quran 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 diangkat Ayah anda bunda tadi ingat Kayak Haji Fahmi Saling Sudah menyatakan tadi Kata-kata apa? Ayat Al-Quran yang diungkapkannya Disampaikannya Kata-kata yang indah Di dalam Al-Quran Indah Puntan Jangan sampai kita ini Hijrah dari Quran Bagaimana akidah kita kuat Kalau kita tidak pernah baca Quran Sumbernya Al-Quran Sumbernya Al-Quran Saya sampaikan ini Rasulullah SAW Kelak Minta kepada Allah Ya Rabb Aku ingin jumpa Sebelum masuk sorga Nanti bersama umat-umatku Allah katakan Ya Muhammad Aku kabulkan Engkau nanti Jumpa bersama umatmu Sebelum masuk sorga Dimana ya Allah Ketika jumpa Nanti bersama umatmu Sebelum masuk sorga Di haut Haut itu di telaga Sehingga beberapa ulama Mengatakan jumpanya di telaga apa? Kauthar Bunda tahu Ayah anda tahu Rasulullah Kelak nunggu di telaga kauthar Nunggu mana umatku Mana umatku Mana umatku Mana umatku Mana yang selalu baca Quran Mana yang selalu menghapal Quran Mana yang selalu mencintai Quran Ditunggu-ditunggu Mana yang taat pada Tunggu-ditunggu Ternyata banyak umat Rasulullah Berbondong-bondong datang Rasulullah gembira Itu umatku Hai umatku Aku adalah Muhammad Rasulullah Hanya Muhammad Ibn Abdullah Hanya Rasulullah Sambil teriak Histeris Gembira Senang Ketika umatnya datang Tapi bunda tahu Begitu umat itu datang Sedang berjalan menuju Rasulullah Malaikat Zabaniah Masuk di kelompok Orang-orang yang Sedang berjalan ke Rasulullah Ternyata Malaikat Zabaniah Menganggil Mengambil orang-orang Yang bermasalah Yang sedang berjalan ke Rasulullah Tapi ditarik Kamu memang umat Muhammad Tapi gak pernah sholat Keluar dulu Kamu memang umat Muhammad Tapi suka bohong Keluar dulu Kamu memang umat Muhammad Tapi suka kibah Keluar Kamu umat Muhammad Tapi banyak gak bayar utang Keluar dulu Kamu memang Muhammad Umat Muhammad Tapi banyak puasa yang bolong Belum diberesin Keluar Kamu umat Muhammad Tapi gak pernah baca Quran Dan tidak pernah yang namanya Sholat dengan bacaan Quran Benar Keluarkan Keluarkan Sehingga yang datang Kepada Rasulullah sedikit Sedikit bunda Kekecewaan Rasulullah bertanya Ya Jibril Rasulullah bertanya Memang apa yang terjadi Setelah aku wafat ya Jibril Jibril menjawab Umatuka umatmu Setelah kau wafat Hajirun anil Quran Menjauh dari Quran Tidak baca Quran Tidak memahami Quran Padahal Al-Quran ini adalah Setabat Penetapan pengokohan Dalam urusan akidah Umatmu banyak Tidak baca Quran Umatmu banyak Yang tidak menghafal Quran Bahkan umatmu Banyak yang Tidak bisa Membaca Al-Quran Bunda tahu Rasulullah Kekecewaannya apa Sambil Rasulullah Lesu dan berkata Kecewa yang ada Kepada umatnya Rasulullah berkata Ya Allah Ternyata Tidak aku kira Tidak nyangka Umatku hijrah Dari Quran Ternyata umatku Banyak yang Tidak bisa Baca Quran Sekalinya Baca Quran Tidak pernah Baca Quran Sudah bisa Baca Quran Tapi tidak pernah Baca Quran Sekalinya Sudah baca Quran Tapi tidak pernah Berusaha memahami Quran Sekalinya Paham Al-Quran Tapi tidak pernah Menjalankannya Hati-hati Rasulullah Kecewa dengan Mengatakan Umatku Ternyata hijrah Dari Quran Mengerikan sekali Ternyata Quran Ini adalah sumber Daripada apa Ibu Bapak Akidah Akidan Nah Quran Yang 30 juz itu Kalau ditanya Abimaki Saya ingin tahu Yang Quran 30 juz itu Isinya apa saja Isinya apa saja Hanya 3 Kandungannya Bunda Berapa Bunda Berapa ya Anda Tiga Satu adalah Masalah akidah Yang kedua Masalah apa Ibadah Yang ketiga adalah Contoh hidup Yang benar Dan yang baik Serta contoh hidup Yang keliru Itulah Al-Quran Isinya Al-Quran Menceritakan Satu Menceritakan apa Akidah Yang kedua Menceritakan apa Ibadah Ketiga menceritakan apa Minhajul hayat Contoh hidup Artinya gitu Maka pun Ibu Kenapa Al-Fatihah Dikatakan Umul Quran Pernah dengar Umul Quran Surat apa itu Bunda Al-Fatihah ya Kenapa Karena tiga-tiganya Ada disitu Coba Bunda tahu Apa surat Al-Fatihah Kalau gak hafal Terlalu ini Kalau gak hafal Terlalu ini Surat Al-Fatihah Contoh Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Itu akidah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Bukankah asmaul husna Akidah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji yang sempurna Hanya milik Allah Alhamd Itu adalah asma Allah Alhamd Itu juga sifat Allah Rabbil Alamin Yang menguasai seluruh alam Alam apapun Puntan Berarti itu bagian akidah Ar-Rahmanirrahim Akidah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin Yang menguasai Ari akhir Masuk kemana? Akidah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Itu apa? Ibadah Hanya kepadamu Kami minta Beribadah Dan hanya kepadamu Kami minta tolong Ibadah apa bukan? Ibadah Tuh udah ketemu Akidah sudah tadi kan? Ibadah ya Yang ketiga Apa katanya tadi apa? Yang ketiga Contoh hidup Ihdina siratul mustaqib Ibadah Contoh hidupnya Siratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maqtubi alaihim Walabdallin Yaitu Puntan Berikan kepadaku Jalan yang lurus Yakni jalan-jalan Yang engkau ridai Dalam kurung Para nabi Minasiddiqin Syuhada Solihin Jalan-jalan Yang engkau Berikan kenikmatan Para nabi Diberikan jalan kenikmatan Boleh Allah Para rasul Diberikan kenikmatan gak? Para anbiya Solihin Siddiqin Ada gak dalam Al-Quran Kisah-kisah orang soleh? Ada gak? Kisah nabi Musa Ada dalam Al-Quran Kisah nabi Hud Ada dalam Al-Quran Kisah nabi Ibrahim Ada dalam Al-Quran Kisah nabi Musa Ada dalam Al-Quran Itu contoh-contoh Contoh-contoh baik Apa bukan? Siratul ladhina an'amta alaihim Contoh hidup Ghairil maqtubi alaihim Walabdallin Jangan diberikan Jalan-jalan Yang sesat Jadi kalau saya tanya Sekali lagi Al-Quran isinya apa? Satu Masya Allah Ini S3 semua Rasanya langsung pintar semua Dua Tiga Ini semua ada dalam surat apa? Masya Allah Kenapa Al-Fatihah dikatakan Umul Quran? Karena bercerita tentang Tiga-tiganya Sekarang Pernah denger gak? Suratul ikhlas Ayo suratul ikhlas Surat apa? Suratul ikhlas Saya mau tanya dulu Sama ibu bapak nih Setiap surat Yang ada dalam Al-Quran Misalnya Surat an'as Ada gak kata-kata an'as Di dalamnya? Ada ya? Surat an'as Ada kan? Surat al-falak Iya kan? Surat misalnya Az-Zumar Ada kata-kata Az-Zumar Surat apapun Namanya Di dalamnya Pasti termaktub Ada Bisa dipahami bunda? Bisa dipahami ya? Apa coba? Surat an'as Surat al-Ma'un Ada kata-kata al-Ma'un Bisa dipahami ya? Sekarang saya tanya Suratul ikhlas Ada gak kata-kata ikhlas disitu? Gak ada ya? Ikhlas Ikhlas Gak ada gitu ya? Malah Yang ada bagaimana? Ada kata-kata ikhlas disini Gak ada kan? Kul huwa allahu ahad Allahu samad Lam yadidu wa lam yulad Lanjutkan Masya Allah Abimaki kenapa gak ada kata-kata ikhlasnya disitu? Kenapa namanya suratul ikhlas Tapi gak tertulis kata-kata ikhlasnya? Saya camkan Disampaikan Tolong dicamkan baik-baik Simak baik-baik Kenapa? Ikhlas Lilisan Di mata apa di hati? Ikhlas terlihat apa tidak? Sampai kalimatnya suratul ikhlas Tapi tidak ada kalimat ikhlasnya Allah mengatakan Ini diucapkan Tapi harus Dalam hati ikhlas ketika mengucapkannya Bisa dipahami ya? Gak ada kata-kata ikhlasnya Kenapa urusan ikhlas di dalam hati Akidah ini berada disini? Masya Allah Al-ikhlas Di dalam hati ini Al-ikhlas Di dalam jiwa ini Kata-kata yang indah Puntan Pernah denger gak? Al-Quran atau al-ikhlas ini Apanya berapa al-Quran? Katanya berapa? Seberapanya al-Quran? Katanya berapa? Sepertiga ya? Berarti kalau baca al-ikhlas tiga kali Apa katanya? Katam ya? Sama pahalanya kan? Kenapa bunda ayah anda suratul ikhlas Dikatakan Punten Seperti al-Quran Kenapa coba? Ada yang tahu jawabannya? Karena suratul ikhlas Berbicara tentang akidah semuanya Quran tadi ada berapa? Isinya ada berapa? Tiga Eh ini empat ini Tiga Satu apa? Akidah dua Ibadah tiga Contoh hidup Nah suratul ikhlas Bicara masalah apa? Akidah Makanya akidah semua yang ada dalam suratul ikhlas Disebutlah sepertiga al-Quran Kenapa? Karena yang sepertiganya lagi Berkaitan dengan apa? Dengan ibadah Sepertinya lagi dengan apa? Dengan contoh hidup Nah al-ikhlas itu berbicara akidah semuanya Masya Allah Al-ikhlas ini indah sekali Puntan saya lanjutkan ini Ya Rabb Sudah hafal kan suratul ikhlas Maya? Udah di cek-cek sepertinya udah hafal Nanti guru-gurunya kia-kia-nya di masjid ini akan memembingnya Bismillah saya lanjutkan Puntan Al-Quran yang harus kita baca untuk menguatkan akidah Ternyata Dalam waktu yang singkat Tolong camkan dan tolong renungkan Al-Quran yang ada disini di depan kita bukan hanya menguatkan akidah Tapi Tiga poin Satu Al-Quran ini Yasfa Memberikan syafaat Yang kedua Yarfa Mengangkat derajat orang yang menghafalnya Dunia akhirat Tiga Yanfa Memberikan manfaat kepada orang yang menghafalnya Ulangi lagi Yasfa Yarfa Yanfa Yanfa Yasfa Bukankah Al-Quran ini akan berikan syafaat kepada siapa yang membacanya Ini dia Al-Quran Subhanallah Sampai Siti Aisyah mengatakan Derajat sorga nanti kelak di akhirat Kita berhenti di sorga mana Jawabannya adalah Diberhenti sorga yang mana kita nanti Puntan Sebanyak apa kita membaca Quran disitulah sorga kita nanti Setiap ayat yang dibaca naik satu derajat sorga Ayat dibaca naik satu derajat Quran Apa namanya sorga Sorga Demikian Sampai dengan baik-baik Yasfa memberikan syafaat Yarfa mengangkat derajat Ya Rab coba Kaila ini Masya Allah Luar biasa Hafal Quran Diangkat derajatnya di dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab Yanfa memberikan manfaat Singkat saya gambarkan Memberikan manfaat Apa boleh Boleh orang ajar Quran lalu dapat rizki Boleh Ada seorang sahabat mau nikah Gak punya apa-apa Ya Rasulullah Saya mau nikah Rasulullah tanya Kamu punya apa Saya gak punya apa-apa Rasulullah bilang Kamu hafal Quran Hapal berapa Saya hafal surat ini Surat ini Kalau gitu jadikan mas kawinnya Maka baca Quran dijadikan mas kawinnya Ingat Quran memberikan syafaat Quran mengangkat derajat Dan Quran yang ketiga apa Memberikan manfaat Ini yang digambarkan para alim ulama Kokohkan, kuatkan akidah kita Dengan mendekatkan diri kita Dengan Al-Quran Al-Karim Amin Ya Rabbal Alamin Allahi wa rifi Jazakallah Abi Maki atas tausiyah Dan nasihatnya kepada kita semua Tentang Ternyata tidak hanya akidah Namun ibadah Dan juga contoh kehidupan Baik dan buruk Bisa kita dapatkan Satu paket dalam Al-Quran Masya Allah Luar biasa Gak perlu buku yang lain Jadi kadang-kadang kita suka kagum Dengan buku-buku barat Buku-buku yang lain Tapi kita lupa nih Ada blueprint yang luar biasa Yashfa Yerfa Yanfa Itu adalah sifat dari Al-Quran Mudah-mudahan kita semua Senantiasa mendapatkan sifat-sifat Mulia tersebut Pemirsa yang dirahmati Allah Jangan kemana-mana Kami akan kembali Di segmen berikutnya Dalam Cahaya Hati Indonesia Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!